Halo sahabat semua para pen setia sinetron beda dari surgamu dimanapun ada berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru dan info terbaru dari sinetron beda dari surgamu Yang tayang malam ini yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Di episode awal di episode sebelumnya mari kita lihat dimana Namira masih saja berpura-pura mengaku Belum membaca ataupun belum mengetahui hasil dari CT scan atau rekaman medis riwayat penyakit dari Sakina Di saat kini Angel berada di depan Sakina Padahal kenyataannya justru Namira telah mengetahui jika Sakina itu telah mengidap penyakit tumor otak Dan itu membuat Namira begitu amat senang sekali ya guys Ini adalah salah satu saudara yang memang tidak bersyukur dengan adanya Sakina yang memang mungkin Dia pun merasa sakit hati ketika sang pujaan hatinya telah direbut oleh Sakina Namun kenyataan beda karena memang Allah berkata lain dan takdir Allah tidak bisa dipungkiri Sehingga kali ini Dennis pun harus menikah dengan wanita yang dicintai oleh Dennis yaitu Sakina Disini kita melihat bahwasannya Namira yang sangat amat begitu senang melihat kondisi Sakina yang saat ini telah mengidap penyakit yang sangat begitu mematikan Yaitu tumor otak guys Dimana tumor otak itu tidak bisa bertahan hidup selama ataupun bahkan disini Sakina pun akan segeram direnggut nyawanya karena penyakit yang dideritanya selama ini Kasian banget ya guys sebagai Sakina dan disini mungkin Sakina pun akan Menjadi syuting terakhir di dalam sebuah episode sinetron beda dari surgamu malam ini guys Dan tentunya kalian pun akan sangat dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya di episode mendatang Karena kali ini sinetron beda dari surgamu akan mengeluarkan album ataupun episode terbaru yang memang kali ini tanpa adanya Sakina Lalu benarkah kenyataannya seperti inyu? Yuk simak videonya sampai selesai Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kalur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alaga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputaran sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan pindah dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys disini kita pun melihat lagi nih Namira juga berusaha bersikap baik terhadap ibu Lauza guys Selaku ibu mertuanya bahkan Namira tidak segan untuk memeluk ibu Lauza Tentunya semua itu dilakukan oleh Namira dengan maksud ingin mengancam ibu Lauza Agar ibu Lauza menuruti semua permintaan dari Namira Termasuk mengambil Dennis dari Sakina Adegan lain juga guys disini terlihat Dennis saat ini sedang bersama dengan Angel Sepertinya mereka berdua baru saja pulang dari tempat kerja Dennis Dimana kebersamaan mereka pun membuat hati Sakina mungkin disini akan sangat mengikhlaskan dengan Kepergian dari Dennis untuk bisa dekat lagi dengan Angel Disini Sakina juga minta Angel untuk mulai belajar layani Dennis Saat di perjalanan Dennis meminta kepada Angel untuk membantunya untuk mencari tahu bagaimana perkembangan kondisi dari Sakina Lantaran baru-baru ini di tempat kerja Dennis terdapat salah seorang pelanggannya yang jatuh pingsan dan disebut-sebut telah menderita tumor otak Angel yang saat itu merasa bingung akan memihak kepada Dennis ataukah Sakina Namun pada akhirnya Dennis meminta Angel untuk berjanji Untuk selalu menjaga Sakina dan mencari tahu penyakit yang diderita oleh Sakina Sesampainya Dennis di rumahnya dan langsung masuk di kamarnya Dennis mendapat benda dari surgamu yakni Sakini istri tercinta sedang tertidur begitu lelap Meskipun Dennis merasa lapar namun Dennis tidak tega untuk membangunkan istrinya tersebut Yang Dennis lakukan adalah hanya memandang wajah cantik dari seorang istri yang sangat begitu dicintainya Termasuk Dennis juga mencium lembut kening Sakina Setelah itu Dennis keluar untuk mencari makanan Lantaran Dennis tidak tega membangunkan Sakina istrinya Dan akhirnya Dennis kini beranjak ke dapur dan ingin makan seorang diri Namun tanpa diduka Angel juga datang ke dapur dan mendapati Dennis ingin makan Sepertinya Angel juga ikut makan bersama dengan Dennis Di saat Dennis hendak mengambil nasi Angel dengan refleks berusaha untuk membantu Dennis Sehingga terjadilah pegangan tangan antara Dennis dan juga Angel Mungkin disinilah timbul benih-benih cinta antara Dennis dan Angel Apakah mungkin kita semua bakal dibikin penasaran lagi Karena akhirnya Sakina pun akan segera meninggal dunia dan posisi Sakina akan digantikan dengan Angel Karena saat ini guys dikabarkan dalam sebuah media publik Dalam akurun pribadi mirip Salsabil Adriani Dimana Salsabila telah membintangi sebuah sinetron terbarunya Nah bagaimanakah keseruan dan benarkah Apakah kali ini Salsabila akan hengkang dari sinetron beda dari surgamu guys Angel dan Dennis pun akhirnya makan bersama Dan Dennis dan Dennis kembali menyinggung tentang penyakit Sakina kepada Angel Angel akhirnya menuturkan pernyataan yang membuat Dennis tercengang Dimana Angel ingin mengetahui apakah Dennis bisa hidup tanpa Sakina Dennis yang mendengar perkataan dari Angel itu seketika tercengang Dan langsung terdiam karena pastinya Dennis tidak bisa hidup tanpa seorang wanita yang sangat dicintainya Sekaligus istri sah amat begitu dia cintai Lagi dan lagi Sakina melihat keromantisan Dennis dan Angel Namun Sakina berusaha untuk tetap saja karena Sakina berpikir jika pada akhirnya Angel adalah wanita yang akan melayani Dennis Selepas kepergian Sakina untuk selama-lamanya guys Angel pasang aja melihat Sakina yang saat ini lebih memilih untuk berpaling Dan kembali masuk ke kamarnya Sakina tanpa sedang menelpon Angel keduanya masing-masing berada di kalam kamar Sepertinya Angel akan meminta maaf kepada Sakina karena tadi ia makan bersama dengan Dennis Sakina lantas berusaha menenangkan Angel dengan mengatakan itu tidak jadi masalah bagi Sakina Karena itu sudah sepatutnya tugas Angel untuk mulai belajar melayani Dennis Nah guys bagaimanakah episode mendatang guys Karena napanya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi Melihat keburukan dari seorang Namira yang saat ini Namira pun masih berpura-pura amnesia Dan tentunya rahasianya pun akan segera terbongkar oleh Pak Mario sendiri Ataukah Andrew Atau bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentunya akan sangat semakin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton